Jadi, hari ini itu kita bakalan masuk ke bab dua. Dan semoga juga bisa diselesaikan hari ini bab duanya. Nah, terus hari ini tuh aku mau kasih kayak gini sih. Nanti waktu aku, aku kan ini mau nyampein materi dulu kayak review singkat aja. Terus habis itu kan mau kerjain latihan soal, bas gitu kan. Nanti aku tuh mau kasih kayak pertanyaan, tapi bukan pertanyaan yang menghitung ya. Jadi, kalian gak usah kayak takut cepet-cepetan kayak gitu, menghitungnya. Karena gak ada ngitung. Tapi lebih kayak ke teori kayak gitu sih. Nanti kalau kalian tahu jawabannya, kalian bisa langsung unmute aja. Terus nanti kalian sebutin nama. Nanti nama yang kalian akan tak catat gitu. Nanti walaupun kayak salah atau benar, bakalan tak catat. Tapi kalau kalian benar, kalian bisa aku kasih maksudnya ya intinya bukan poin sih. Tapi aku bedain gitu yang jawabannya benar sama yang salah. Nah, terus habis itu juga kalian nanti kalau pas jawab, jangan kayak seenaknya, tapi diusahakan punya alasan kenapa aku jawab itu. Jadi, aku mulai aja sekarang ya. Kelihatan tuh? Kelihatan sih. Nah, jadi ini aku mau nyampein dulu review singkat buat bab 2. Jadi, bab 2 ini kan masuk ke homogenous reaction kan. Nah, itu kemarin sebelumnya di waktu review bab 1 itu aku sudah bilang menyinggung sedikit tentang homogenous reaction, di sini tuh biasanya yang reaktannya untuk homogenous reaction itu fluida. Nah, masih ada yang ingat enggak kenapa kok biasanya fluida. Enggak ada yang ingat lah ini. Halo. Halo. Oh ya, amin dulu. Ini siapa? Ya, lo. Amin. Aku soalnya, kalau misalnya reaksi dengan fase sesama padat itu kayak susah gitu. Jadi, lebih gampangnya misalnya DE itu sesama fluida. Antara itu gas atau DE itu cair. Oke, ya jawabannya amin bener kok. Tapi mungkin ada yang bisa melengkapi, kenapa kok yang solid-solid itu susah? Aku mau jawab, C. Ini sebut nama gak, C? Iya, iya. Jadi, aku peran. Aku mau jawab, kenapa kok yang solid bisa lebih susah untuk bereaksi? Karena untuk terjadi tumbukan antar partikel-nya itu lebih, kan energi dalamnya istilahnya itu lebih rendah gitu loh, C. Daripada si yang fluida. Kalau fluida, seperti yang kita tahu, gas sama liquid itu kan dia lebih bebas kan partikelnya. Makanya dia fluida gitu, bisa mengikuti bentuk wadahnya. Dan karena dia lebih bebas partikelnya, berarti dia itu lebih mudah untuk bertumbukan antara partikel yang satu dengan yang lain. Nah, karena itu, maka dia lebih mudah untuk bereaksi. Jadi, energi aktifasi untuk terjadinya reaksi itu bisa dikatakan lebih rendah daripada yang padatan. Mungkin begitu. Benar kok, Peren. Jadi, intinya kalau yang solid-solid itu dibutuhkan energi yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Jadi, aku juga pernah baca, kalau yang solid-solid itu agak musahil kalau kalian melakukannya itu di suhu ruang. Kayak gitu. Jadi, biasanya energinya butuh sangat tinggi. Jadi, biasanya fluida. Tadi Ameh dan Peren udah tak catat yang namanya. Jadi, disini kan A dan B berperilaku sebagai reaktan. Kalau yang R dan S ini kan sebagai produk. Nah, artinya kalau reaksinya kan pasti reaktannya berkurang. Jadi, disini kita notasikan dengan tanda minus kayak gitu. Nah, sedangkan yang R ini kan sebagai produk, maka kita itu bisa notasikan dengan tanda plus. Karena dia seiring waktu akan bertambah. Ini reaksinya enggak bolak-balik ya. Jadi, irreversible. Nah, terus habis itu kan kemarin udah dijelaskan kan di bawah satu, kalau laju itu kan sebenarnya perubahan sesuatu terhadap waktu. Nah, ini disini tuh karena laju reaksi, maka bisa dikatakan itu perubahan mal atau perubahan konsentrasi. Nah, namun perubahan malnya ini tetap dibagi V ya teman-teman. Jadi, kayak bisa disebut ya perubahan konsentrasi kayak gitu. Nah, jangan lupa disini tuh ada tanda minus dan disini tuh ada tanda plus. Yang tadi menotasikan bertambah atau laju pengurangan atau laju penambahan atau laju pembentukan. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kan disini tuh ada relasinya kan. Nah, relasinya itu seperti yang ada di Leaven's Pill itu kok bisa kayak gitu? Kenapa? Kok bisa? Misalnya main R A itu dibagi A, terus main R B dibagi B. Pokoknya intinya dibagi sama koefisien reaksinya lah kayak gitu. Nah, ini aku cuma misalin sedikit sih. Ya, semoga kalian paham. Nah, jadi kalau misalnya laju reaksi itu kan yang dilihat kan kalau kalian tahu di stoichiometri itu kan ada mula-mula bereaksi sisa. Nah, kalau di laju reaksi itu yang kita lihat itu yang bereaksinya. Karena laju perubahannya, perubahan konsentrasi atau perubahan mol, itu kan karena dia bereaksi kan. Jadi, kita lihat di bagian R-nya. Nah, ini anggap saja aku tuh punya X. Ini bukan mol ya, ini lebih ke konsentrasi sih. Jadi, konsentrasinya A itu sebanyak X yang bereaksi. Nah, tapi karena disini aku misalkan A-nya tuh sebagai limiting reaktan, kayak reaktan pembatas. Jadi, aku tarik secara stoichiometrik ke B. Jadi, kan B-nya bereaksi sebanyak B per A kali X. Nah, terus abis itu, ini tadi kita bisa katakan bahwa main R-A itu sama dengan X dan main R-B itu sama dengan B per A kali X. Nah, kalau gitu kan X-nya yang di main R-B ini bisa aku substitusi dengan main R-A. Kayak gitu. Terus aku pindah ruas aja. Jadi, kita dapat main R-B per B sama dengan main R-A per A. Itu sedikit pembuktian sih. Nah, abis itu ada note kalau misalnya nanti. Tadi kan kita kan membicarakan tentang yang R, yang bereaksi. Nah, tapi nanti kalau kalian nemu kayak main R-A sama dengan, kayak rate equation gitu. Main R-A sama dengan K kali CA. Nah, CA yang dimaksud disini itu bukan yang di bagian R, tapi yang di bagian sisa. Karena kayak ibaratnya itu kalau kalian punya suatu tangki kayak gitu. Nah, itu kalian kan pasti yang misalnya kalian mau menjalankan kayak suatu reaksi. Nah, awal-awal misalnya kalian mengikuti bentuk reaksi yang ini ya. Itu kan artinya kan kalian memasukkan reaktan A dan B. Nah, setelah itu A dan B ini kan nanti maunya bereaksi. Nah, itu konsentrasi awalnya, itu kan yang dimula-mula. Nah, tapi setelah dia bereaksi, yang bereaksi itu kan sudah ter-convert jadi R dan S. Kayak gitu. Nah, artinya yang masih di situ kan yang sisanya, yang di bagian sisa bukan yang di bagian R. Kayak CA dan CB-nya itu yang kalian perhitungkan itu nanti yang di bagian sisa untuk istilahnya kayak mengontrol laju reaksi yang setelahnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Mau nanya, Ci? Iya. Itu, sorry, boleh scroll ke atas sedikit nggak, Ci? Nadi kelewat. Itu kan ada min R, A sebenarnya min super V di mol per DT. Equation 1 itu. Iya. Nah, itu min-nya emang di kedua ruas ya, Ci? Benar ya? Iya. Jadi yang di kiri min R, A yang di kanan juga min super V gitu ya. Itulah jadinya kalau dua-duanya min berarti bisa dicoret jadi plus. Sama aja gitu berarti. Seharusnya iya, coba aku cek dulu ya. Karena aku, tapi pokoknya intinya kalau R itu karena dia berkurang, jadi nanti kamu hitungnya itu pakai minas. Cuma, ya benar kok. Sudah benar kayak di mati. Berarti minas itu cuma menandakan bahwa dia semakin lama, semakin berkurang gitu aja ya. Wow. Oke. Terus sama aku, Ma, satu lagi tadi yang mengenai sisa bukan bereaksi itu ya. KCA, CA-nya itu, Ci? Kan ambil dari sisa ya. Jadi kita hitung stoichiometri, terus nanti mula-mula kurangin reaksi kan jadi sisanya. Nah, itu berarti ibaratnya kayak kita itu hitung laju. Yang hitung laju reaksinya itu setelah reaksinya udah jalan gitu, apa gimana? Kok bukan yang mula-mula gitu yang dipakainya. Gini sih, kalau misalnya mula-mula, itu kan hanya kayak satu waktu aja kan. Jadi setelah itu, dia kan nanti yang secara kontinu ibaratnya kita tuh lihat, anggap saja ini tuh kayak steady state gitu ya. Nah, itu kalau kamu dari awal mula-mula, kan kamu masukkan dari kosongan kan. Nah, itu kan hanya terjadi satu waktu saja. Nah, tapi kita tuh kayak ngambil sistemnya itu kayak di waktu dia sudah steady state kayak gitu. Jadi, kita selalu lihat yang di bagian sisanya. Oke, oke. Thank you, Ci. Udah ya, ada yang mau tanya lagi mungkin? Kalau nggak ada, aku lanjutin ke ini. Ideal reactor type. Ini sebenarnya nggak terlalu dibahasi kalau di bab dua ini. Nanti kalian bakal bahas itu di bab, aku lupa bab empat atau bab lima. Nah, itu nanti tuh ada unsteady sama steady state kan. Nah, kalau unsteady itu contohnya kayak yang batch. Dan terus kalau yang steady itu, yang tadi aku bilang, kita memang unsteady state itu contohnya seperti PFR dan juga MFR. PFR itu plug flow reactor, kalau yang MFR itu mixed flow reactor. Nah, itu cuma kayak singkatnya aja sih. Nanti kalian akan dibahas berlanjut. Dan juga ini disebut ideal reactor type itu karena ya basically kayak si dunia nyata itu nggak se-ideal itu sih sebenarnya. Jadi pasti kalian kayak nanti ada modifikasi tertentu kayak gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga itu rate equation. Rate equation sendiri itu dibagi menjadi dua. Maksudnya bentuknya. Secara form of rate equation itu dibagi menjadi dua. Ada yang concentration dependent sama yang temperature dependent. Nah, yang concentration dependent itu bisa kita bagi-bagi lagi. Yang pertama itu jenisnya kan ada single and multiple reaction. Ini aku secara singkat aja, kalau single ya intinya kayak satu step aja kayak gitu. Kalau multiple, ini sendiri ada seri, ada paralel. Seri kayak gini, kurang lebih. Terus yang paralel itu saingan, jadi A membentuk R dan A membentuk S. Nah, terus nanti ada banyak bentuk lainnya, tapi nanti akan dibahas di TRK2. Kayak gitu. Terus habis itu ada reaksi elementer dan non-elementer. Nah, ya simpelnya, si elementer itu order reaksinya, order ini, itu sesuai dengan koefisien, koefisien reaksi. Jadi misalnya disini ada 2A, tambah B, jadi R. Nah, itu CA-nya itu pangkat 2, karena dia disini koefisiennya itu pangkat A, sorry, koefisiennya itu 2. Nah, kayak gitu. Nah, tapi ada catatan disini, itu tuh CA-refer to A. Nah, itu maksudnya itu apa? Nanti akan aku jelaskan di seksian selanjutnya. Tapi intinya, pokoknya ordernya sesuai dengan koefisien reaksinya. Nah, yang non-elementer, itu tuh sebenarnya reaksi ini tuh kan nggak sesuai kan ordernya sama koefisiennya. Nah, itu karena dia sendiri tuh terdiri dari beberapa reaksi elementer. Kayak dia tuh ada banyak step gitu. Bisa 3 step, bisa 4 step gitu. Makanya order yang, order reaksinya tuh tidak bisa kita ketahui dari satu step reaksi aja. Nah, jadi misal ini 2A tambah B, nah, dengan K yang refer to A masih kan. Nah, itu misalnya ini ordernya tuh jadi CA-CB kayak gitu. Jadi, dia nggak sama kayak koefisiennya yang disini. Nah, terus habis itu untuk note juga order reaksinya, suatu order reaksi itu hanya bisa diketahui dari percobaan. Jadi, kalau aku mengamati sendiri sih, sebenarnya di dunia nyata ini tuh lebih banyak reaksi yang non-elementer. Kayak gitu. Yang elementer itu maksudnya gimana ya, Kak? Itu tuh suatu kebetulan kalau kalian itu mendapatkan reaksi elementer. Karena memang sebenarnya order ini nggak bisa kalian tentukan dari kayak kalau mungkin kalau literaturnya sudah ada, kayak ya kalian bisa langsung contoh. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum ada, kalian tuh harus benar-benar percobaan gitu. Dan biasanya itu suatu reaksi kayak beberapa step. Jadi, kayak yang elementer itu kalau kalian bisa dapatkan, ya itu suatu kebetulan. Nah, terus untuk molecularity, itu ya biasanya hanya bisa dipakai di reaksi elementer. Kayak gitu. Nah, itu dia menyatakan jumlah molekul yang terlibat reaksi. Jadi, nanti ada unimolekular, bimolekular. Unimolekular itu misalnya kayak A jadi R. Kayak gitu. Yang bimolekular itu A tambah B jadi R. Kalau trimolekular, ya tiga molekul. Misalnya A tambah B tambah C. Sampai sini ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada, aku lanjut lagi. Order reaksi. Jadi, order reaksi itu ya kalian sudah tahu lah, pokoknya yang ini, yang koefisien di pangkatnya dari masing-masing konsentrasi di rate equation. Nah, order total itu nanti berarti artinya semua order dari masing-masing reaktan itu nanti ditambahkan. Kayak gitu. Nah, terus habis itu order reaksi itu ini aku meng-copy dari 11 spill sih. Notenya ini. Order reaksi tidak dapat ditentukan pada kayak misalnya di 11 spill itu ada equation 3 ini. Itu kayak gini. Nah, itu pas 11 spill itu bilang kalau order reaksinya itu tidak bisa di bukan tidak bisa ditentukan ya. Tapi kita tuh kayak enggak, at least kalau kita pakai istilah order reaksi untuk rate equation yang seperti ini. Kayak gitu. Nah, terus untuk konstata reaksi itu biasanya bukan biasanya pasti mengandung satuan time pangkat main 1. Kayak gitu. Ya, karena kan kita melihat perubahan terhadap waktu kan. Jadi, pasti mengandung time pangkat main 1. Kayak gitu. nah, terus aku mau setelah itu mau menjelaskan yang refer to tadi. Yang kata lainnya refer to itu yang respect to. Jadi, kalau kalian baca-baca di 11 spill kalian ada menemukan kayak respect to. Tapi disini aku konteksnya itu mau yang konstanta. Mau membahas yang tentang konstanta. Karena ini waktu aku ambil TRK 1 itu cukup membingungkan kata-kata respect to itu. Nah, sebenarnya respect to itu kan artinya kan mengacu pada. Kayak gitu. Nah, ini tuh tapi supaya nggak rancu. Jadi, ini aku akan jelaskan. Jadi, misalnya ada suatu reaksi itu A tambah 2B jadi R tapi dia tuh konstantanya aku sebut K1 kayak gitu. Nah, terus ada catatan disini tuh K1 reverse to A. Kayak sama aja kayak respect to sih. Nah, itu artinya apa? Jadi, main R A itu sebenarnya itu kalau persamaan umumnya itu jadinya K ini anggap aja ini reaksi elementer ya. Jadi, CA kali CB pangkat 2. Nah, itu sebenarnya itu kalau konstantanya si main R A ini tuh adalah KA. Nah, tapi karena disini dibilang K1 itu respect to A. Jadi, K1 itu bisa kita anggap kayak KA gitu. Nah, terus nanti disini kan kalau sesuai dengan yang tadi aku pakai relation itu loh yang per koefisien per koefisien itu. Kan jadi main R B per 2 sama dengan main R A per 1. Nah, ini aku tuker 2-nya ke sini. Jadi, main R B sama dengan 2 kali main R A. Nah, main R A-nya aku substitusi pakai yang persamaan ini tadi. Jadi, 2K1 CACB quadrat. Nah, karena itu main R B kan koefisien spesifiknya itu KB. Nah, tapi disini kita menemukan 2K1. Nah, artinya 2K1 ini disebut KB. Kayak gitu. nah, ini berarti bisa kita simpulkan bahwa KA sama dengan K1, KB sama dengan 2K1. Nah, kalau misalnya aku samain K1 sama dengan K1, jadi kan disini aku dapat KA sama dengan KB per 2. Nah, hubungannya kan jadi KA per 1 sama dengan KB per 2. Nah, ini kurang lebih sama hubungannya kayak yang ini. Kayak gitu. Nah, itu tadi kalau K1-nya itu respect to A. Sekarang kalau misalnya K1-nya respect to B, itu jadinya gini, main R B sama dengan K1 CACB quadrat. Karena apa? Karena koefisien spesifiknya R B itu kan KB. Nah, tapi dia dibilang bahwa K1 itu respect to B. Jadi, artinya KB itu bisa kita samakan dengan K1. Kayak gitu. Kayak gini. Nah, terus habis itu dengan hubungan tadi yang relation itu kita kan dapet kayak gini. Nah, nanti tinggal disubstitusi aja. Berarti kan main R A sama dengan setengah kali main R B. Nah, main R B-nya aku substitusi dengan ini, yang K1 CACB quadrat. Jadinya kayak gini. K1 per 2 CACB quadrat. Dan K1 per 2 ini disebut KA. Karena dia konstantan spesifiknya R A. Kayak gitu. Bingung gak ya? Val, Val. Mau tanya, Val. Itu tiba-tiba muncul R A itu dari mana ya? Ya, kayak atas itu loh. Kan R B tiba-tiba muncul sama yang ini. Ini. Ya, yang itu. Itu tiba-tiba muncul R B. Kan itu kan pertama kan kita min R A. Terus tiba-tiba R B itu gara-gara apa? Ini aku jadi tuh ini tuh sebenarnya udah section yang kepisah sih. Jadi kayak ini aku kan tadi tuh mau membuktikan pakai yang persamaan relation yang ini. Jadi kayak main R-nya diperkoefisien koefisien reaksinya. Kayak gitu. Oh ya, paham-paham. Paham kan? Ya, Nah, jadi terus aku buktikan ke sini kayak gitu. Thank you. Yoi. Terus habis itu tentang intermediate. Jadi intermediate itu biasanya ini kan ditemukan di reaksi non-elementer biasanya. Nah, dan dia itu bisa kita anggap lajunya itu sama dengan nol. Karena kehadirannya itu singkat. Jadi dalam artian itu dia cepat terbentuk. Bukan cepat terbentuk ya. Intinya kalau dia terbentuk itu langsung kayak hilang gitu. Jadi itu sulit untuk diukur. Nah, karena itu biasanya tuh lajunya dianggap nol. Nah, intermediate itu yang biasanya kita temukan itu ada kayak yang bintang-bintang itu. Jadi misalnya A bintang atau B bintang itu dinamakan intermediate. Senyawa intermediate. Nah, jenis-jenis intermediate itu bisa kalian lihat sendiri di 11th Peel halaman 19. Jadi habis itu non-chain sama chain reaction. Intinya kalau non-chain itu intermediate yang terbentuk itu langsung hilang jadi produk. Kalau yang chain itu intermediate-nya terbentuk lalu dia menghilang tapi membentuk intermediate line. Nah, nanti intermediate line tersebut ya bisa sih jadi intermediate line lagi. Tapi nanti baru kayak beberapa step baru dia nanti membentuk jadi produk. Kayak gitu. Itu yang chain lebih ribet yang chain. Nah, terus yang bentuk kedua dari rate equation itu adalah yang bentuk temperature dependent. Nah, itu bisa kalian lihat di Levenspiel equation 34 sama 35. Ini sebenarnya persamaan Arhanius. Nah, yang equation 34 itu dia hanya menghubungkan antara K dengan T, konstanta reaksi dengan T. Tapi yang equation 35 itu dia menghubungkan ini. ada T waktu, terus ada laju reaksi, ada konstanta, kemudian baru yang suhu, yang T. T suhu. Nah, ini dia juga menghubungkan antara kayak misalnya laju reaksi satu dengan laju reaksi yang lain, konstanta yang satu dan konstanta yang lain. Makanya dia ada kayak notasi satu dua. Nah, nanti itu bisa dipakai untuk mengerjakan soal yang ada di problemnya Levenspiel. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin. Belum, C. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, aku mau tanya, kemarin itu sama Pak Putu udah dijelasin sampai nomor empat ya problemnya. Oke, apa yang bahas sampai lapan saja, tapi kayak skip-skip kemarin. Nomor empat. Oh, sampai lapan ya. Soalnya Pak Putu pesen sama aku disuruh mulai dari nomor empat. Nah, ini kan aku kan kemarin tuh udah terlanjur tulis yang dari nomor satu sampai empat. kalian mau diulangi lagi atau langsung kayak ke setelahnya nomor empat aja. Ulangnya, WC. Oke. Oke, ulangnya. Soalnya katanya kemarin ada yang oke. Ini nggak diulangi ya. kecepatan penjelasanku. Iya. Oke. Bilang aja lagi cepetan ya. Nah, jadi itu ini kita masuk ke problem ya. Nah, itu bisa kalian sambil buka reference filmnya. Jadi, ini yang nomor satu dulu ya. Kan misalnya ada suatu reaksi A tambah B jadi 2R. Sama dengan 2R. Nah, sama dengan itu artinya tuh irreversible. Kayak gitu. Jadi, kalian jangan bingung. Itu maksudnya irreversible reaction. Nah, terus habis itu aku sekalian mau bilang kalau misal kalian nulis tanda panah kalau yang direaksi itu kalau yang irreversible kan biasanya kita pakai tanda kayak panah satu gitu kan ke kanan. Nah, itu bisa juga sih dalam bentuk yang sama dengan kayak gitu. Terus habis itu kalau yang reversible itu kalian kalau yang reversible itu kan kalian panah bolak-balik. Nah, itu aku pernah dibesanin sama dosen. Kayak kalau kalian reversible itu panahnya itu harus kayak cuman setengah gitu loh sayap itu. Jadi yang ke kanan setengah yang ke kiri setengah. Jangan pull. Jadi yang di 11th peel itu kalau kalian biasa nemuin tanda reversible itu salah penelisannya. Barisnya kayak tangannya itu cuman separuh-separuh gitu loh. Paham tuh ya maksudnya? Nah, yang nomor satu ini kan ditanyain order. Nah, kalau misalnya elementer ya kita bisa bilang itu dua ordernya. Karena apa? Karena kan ordernya A satu, ordernya B satu kan. Jadi dua. Tapi kalau ini non-elementer kita bisa menentukan. Jadi unknown. Kita aja buat yang nomor satu. Terus yang nomor dua. Itu kan ada reaksi 2NO2 ditambah setengah O2 jadi N2O5. Nah, terus pertanyaannya what is the relation between the rates of formation and disappearance? Jadi relation yang itu loh yang tadi aku bilang ke kalian yang men-R A per A sama dengan men-R B per B maksudnya kan itu. Nah, jadi ini kita lihat aja di sini kan NO2 sama O2 ini kan teratan. Jadi dia kan minus kurangan. Nah, terus kita tinggal bagi aja sama koefisien ini. Kayak gitu. Terus yang N2O5 kan langsung pembentukan. Jadi ya tandanya positif. mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tanya aja ya. Soalnya kadang aku kayak agak sadar gitu kebabas banyak. Mau nanya, C. Kayak gitu. Hah? Mau nanya. Oh iya. Nah, itu balik sedikit ke 2.1 sih, C. Itu kan ordernya 2 ya, berarti. Karena cuma A plus B jadi 2 R. Nah, semisal itu reaksinya tak kali dengan suatu konstanta tertentu. Misalkan 3 A tambah 3 B jadi 6 R. Misalkan gitu. Ordernya jadi 6. Nah, sebenarnya gini sih, kalau yang di Leavenspil aku baca itu, sebenarnya order itu kan gini ya, kalau misalnya kamu itu berangkat dari persamaan awalnya, bentar ya yang mau tanya. Ini aku jelasin dulu. Nah, ini tuh kayak order itu sebenarnya kan ditentukannya kan dari percobaan. Bukan kayak misalnya kita tuh kaliin terus ordernya jadi berkali-kali lipatnya gitu kan, enggak. Nah, jadi kalau misalnya persamaan awal, persamaan basicnya itu yang misalnya ini, A plus B jadi 2 R, itu kan ordennya kan 2. Tapi kalau misalnya kamu kaliin suatu konstanta, eh, suatu koefisien kayak gitu, itu belum tentu ngaruh sama ordennya. Karena order itu kan punya mekanisme sendiri gitu loh. Jadi bukan berarti kita kayak mengalihkannya dengan koefisien itu ordennya jadi berubah. Tapi, kalau misalnya ya memang kita harus lihat persamaan sorry maksudnya persamaan empiris gitu kasih. Ya, ya bisa jadi sih. Tapi, sekali lagi aku enggak berani bilang soalnya ya itu tergantung dari percobaan sih. Kayak gitu. soalnya tuh mikirnya misalkan ordennya jadi tambah gede berarti laju reaksinya kan cepat banget kan Cik, karena pangkatnya kan jadi besar. Terus masa dengan konsentrasi yang sama cuman karena koefisiennya dikali terus laju reaksinya bisa beda gitu. Enggak ya Cik. Enggak, enggak. Pokoknya order itu dia itu ya kan kayak reaktan dia itu waktu ketemu sama reaktan lain dia itu sudah punya mekanisme sendiri nah itu otomatis membentuk ordennya jadi kita tuh enggak bisa mengendalikan dia mau berorder berapa nah tapi kalau misalnya kamu kalikan koefisien itu seharusnya tidak mempengaruhi ordennya sih pokoknya intinya kita harus cari persamaan ya aku enggak bilang yang harus paling yang sederhana ya tapi intinya ya karena order itu kan unpredictable tuh hanya bisa dilihat dari percobaan kayak gitu Oke C thank you tadi ada yang mau tanya ya atau enggak sih siapa lagi mau nanya oke gimana ini aku tadi keluar bentar sih jadinya aku enggak tahu Cce udah jelasin belum kemarin itu Pak Puto ada bilang yang nomor 2 titik 2 itu dia bilang kalau misalnya di awal kita nentuin NO2 sebagai limiting reaktan maka NO2 sebagai acuan aku tuh bingung itu maksudnya yang K1 tadi yang misalnya reverse itu tadi jadi kayak K1 nya reverse to NO2 gitu limiting reaktan itu kalau limiting reaktan itu belum tentu belum tentu ini sih belum tentu K nya itu reverse refer ke itu atau respect to ke itu cuma mungkin mungkin maksudnya Pak Puto itu kalau misalnya NO2 nya jadi limiting reaktan kan dia itu gimana ya jadi per satu gitu loh enggak per dua jadi nanti seluruh reaksinya itu dibagi sama koefisiennya NO2 mungkin maksudnya Pak Puto gitu tapi kalau yang K itu aku enggak berani bilang sih kalau ini paham gak ini siapa tadi yang tanya ada yang mau tanya lagi Pol tadi kan kamu bilang tadi kamu kan bilang yang NO2 nya itu bisa dibagi satu kok bisa dibagi satu ya jadi gini misalnya tadi ya kan bilang kalau NO2 itu limiting reaktan nah jadi ini semuanya tak bagi dua ini loh reaksi ini NO2 tambah setengah tambah O2 ini tak bagi dua semua jadinya kan NO2 ditambah 1 per 4 O2 jadi setengah NO2 O5 ya nah itu jadi nih kan ini yang bagian sini nih itu kan jadi minus NO2 sama dengan min RO2 dibagi satu setengah NO2 mungkin maksudnya Pak Puto gitu oke 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 thank you nah terus yang problem 2 titik 3 itu nah ini yang tadi mungkin berhubungan saya tanyain ke orang ya kayak kan awalnya dia tuh reaksinya kan setengah A ditambah B jadi R jadi R tambah setengah S nah terus habis itu dia kan bilang kalau main RA nya itu segini nah terus dia bilang kalau misalnya tak kaliin dua seluruh ininya seluruh persamaan reaksinya itu gimana rate expression nya gimana untuk ini nah jadi menurut kejawabannya yang tadi itu oh sorry jadi order reaksinya yang gak berubah persamaan reaksinya gak berubah karena ya tadi yang seperti tak jelaskan keperan kayak gitu ada yang gak paham mungkin yang 2 titik 3 ini oke paham semua kita lanjutin ke 2 titik 4 jadi 2 titik 4 itu kan main RA calonan 1.760 kali nah itu kalau ada kurung kotak itu namanya kalau maksud aku kurung siku itu pasan rahasia artinya teman-teman nah itu sama aja kayak C kok gak usah bingung nah dengan persamaan reaksi seperti ini itu kita ditanyain unit dari konstantanya itu apa nah disini kan ada 2 konstanta kan ada 1.660 sama 6 nah ini kita cari satuannya itu apa kayak gitu nah jadi aku coba untuk jabarkan disini tuh kalau penambahan kan pasti kan satuannya sama kalau satuannya beda kan gak bakalan bisa kalian tambahin kan kayak gitu nah jadi disini kalau yang buat angka 6 ini satuannya pasti sama kayak ini jadi mol per meter meter pangkat 3 nah udah habis itu kan ini aku anggap 6 nya sudah jadi mol per meter pangkat 3 jadi ini tinggal ini jadi disitu ini nah ini kita bisa coret-coret nah akhirnya ketemu satuannya yang 1.760 itu supert-coret seperti itu sebentar nah setelah itu aku mau kasih pertanyaan yang buat 2.5 ada yang mau jawab mungkin karena itu gampang gak mungkin yang belum jawab tadi kami kan sama sekarang udah ayo 2.5 gampang lo ini kalau enggak abis ini tak tunjuk coba ce Nikolas oke oke Niko halo ya halo tes halo halo oke jadi itu salah aja yang disoal 2.5 yang benar min R A per 1 sama dengan min R B per 3 sama dengan R per 2 sama dengan R S oke benar ya Niko tak catat yang namanya itu gampang temen-temen yang kayak tadi itu loh yang aku bilang kayak main R dibagi koefisiannya sama dengan main R ya kayak gitu tinggal plus minusnya kalian harus perhatiin soalnya kan disini ada A sama B yang jadi reaktannya kan harusnya minus kayak gitu kalian gak usah bingung sama kayak soalnya kok kayak kelihatan blebet ya dia kan cuman minta hubungannya antara R A R B sama R yaudah ya yang tadi itu aja kayak gitu nah terus lanjut ke 2.6 nah soalnya itu kan ada main R A sama dengan 0,665 CA4 nah disitu ada satuannya kan mol per CM3 CM3 kali minute nah disitu dia CA-nya kan ditulis dalam satuan mol per liter terus untuk waktunya itu dalam hour kayak gitu nah terus dia kalau kayak gitu K-nya itu jadinya berapa nah disini kan K-nya kan 0,005 nah kita cari dulu satuannya itu apa jadi ya sama kayak yang tadi yang 2 titik yang 2 titik 4 itu kita cari dulu satuannya apa dengan cara ya ini main R A kan sudah ada satuannya CA2 kan berarti satuannya mol kuadrat per liter kuadrat kayak gitu nah oh sorry disini masih CM masih yang CM3 nah terus nanti disini kan kita bisa dapatkan satuan K-nya tinggal nanti kita ubah supaya satuannya CA yang mol per liter sama timenya yang hour ini bisa masuk kayak gitu nah jadi kan kita tinggal ubah-ubah aja kan kayak konversi satuan itu disini karena dimintanya liter berarti kita convert CM3-nya jadi liter kayak gitu nah terus habis itu karena disini awalnya masih minute kita kan maunya dalam hour ya kita convert jadi hour kayak gini udah tinggal dikaliin aja kita dapat nilai konstantannya jadi 3 x 10 4 x 4 liter per mol power kayak gitu ada yang mau ditanyain mungkin gak ada ya aku lanjut ke 2.7 kalau gitu nah 2.7 ini kayak bentuk baru karena biasanya kan kita main di konsentrasi kan nah disini kita tuh pakai tekanan di soalnya nah tapi gak usah bingung karena itu bisa dihubungkan antara konsentrasi dan tekanan jadi kita tinggal ubah-ubah aja nanti kayak gitu nah ini kan ada min DPA per DT sama dengan 3,66 PA kuadrat nah PA tuh artinya tekanan parsial A kayak gitu jadi nanti kalau kalian mungkin di next time di bab-bab selanjutnya itu ada P sistem nah jangan lupa PA itu bukan P sistem tapi tekanan parsial milik A kayak gitu ya nanti kita bahas aja di bab-bab selanjutnya nah terus diketahui juga ini tuh gas gas reaction terus habis itu dalam suhu 400 Kelvin nah terus ditanyain yang pertama unit K-nya itu apa nah karena diekspresikannya dalam tekanan kita harus cari unit satuan K-nya itu juga dalam ekspresi ini kayak persamaan ini kayak gitu nah jadi kan ini diketahui bahwa yang ini yang DPA DT-nya itu kan ATM per hour satuannya nah jadi kita nanti masukin disini ATM per hour sama dengan 3,66 PA-nya aku anggap ATM aja biar gampang ATM quadrat nah terus habis itu kan kita tinggal coret-coret jadi satuankannya seper ATM hour kayak gitu nah yang agak ribet kan yang B ini jadi dia tuh mintanya bahwa persamaan yang main DPA DT ini tuh diubah jadi masuk ke konsentrasi nah tapi karena dia di awal itu bilang kalau itu tuh gas reaction ini bisa kita anggap gas ideal kayak gitu ya ini asumsi aja sih nah jadi aku bisa pakai persamaan gas ideal yang PV sama dengan NRT nah ini kan bisa aku ubah P sama dengan N per V kali RT nah N per V atau mol per volume itu kan konsentrasi kan nah jadi aku bisa ubah jadi ini PI sorry ini P kecil harusnya PA sama dengan CA RT kayak gitu nah ini persamaan 2 ini yang aku namain persamaan 1 kan tadi nah terus habis itu persamaan 2 ini aku substitusi ke persamaan 1 jadi PA nya aku ganti sama yang CA RT ini nah jadi kan jadi gini kan D CA RT DT sama dengan 3,66 CA RT kuadrat nah terus konstantanya kita keluarin yang berubahkan R sama T R sama T aku keluarin yang berubah terhadap waktu DCA DT nah disini bisa aku coret disini kan ada RT disini ada RT RT nya aku coret terus habis itu aku dapet ini main DCA DT sama dengan 3,66 disini masih ada RT kali CA kuadrat nah persamaan yang ini itu kan apa namanya udah mirip sama yang diminta yang diminta kan ini main RA sama dengan K CA kuadrat main RA ini kan sama kayak main DCA DT kan nah berarti artinya 3,66 kali R kali T itu K K yang diminta di soalnya itu ini aku sebut K baru ya kan tadi soalnya yang di soal A kita sudah punya K kan ini aku namain K aksen gitu ya jadi K aksen itu sama dengan 3,66 kali RT nah terus kita kan harus masukin nilai R sama nilai T kalau T nya udah pasti 400 Kelvin cuma kan kita kan R nya R itu kan ada beberapa jenis kan nilainya nah kita kan harus kayak masukin nilai R yang diminta sesuai sama soalnya disini kan dia minta main RA nya itu satuannya dalam mole per meter kubik kali second nah ini kita gimana caranya supaya R sama T nya itu bisa membuat nilai K aksennya itu jadi masuk kesatuannya main RA yang gitu nah jadi aku cari dulu requested unit of K ke aksen jadi kita tuh mau satuannya apa sih ke aksennya supaya kita bisa menentukan nilai R yang kita nanti bakalan masukkan nah jadi main RA nya ini satuannya mole per meter kubik kali second sama dengan K aksen CA nya itu mole per meter maha tiga ini aku pakai satuannya itu terus habis itu aku kuadratin jadi nanti tinggal dicoret-coret aja kita dapat satuannya K aksen itu meter kubik per mole second kayak gitu nah setelah itu ini kan tadi baru satuannya K aksen nah sekarang kita mau menghitung nilainya K aksen nah sekarang kan kita sudah tahu tujuannya kita mau mencapai satuan yang ini kayak gitu nah ini berarti tadi 3,66 kan satuannya yang di sini tadi tuh seper ATM hour kan nah kita mau ubah supaya menyesuaikan sama satuan yang ini dengan dikali R terus dikali T nah aku ambil R nya yang ini yang 8,2 kali 10 pangkat min 5 terus ini satuannya meter kubik ATM per mole k kayak gitu nah terus habis itu sisanya nanti kita tinggal sesuaikan sama yang diinginkan misalnya disini kan tadi kan masih ATM kali hour seper ATM hour nah kita maunya second jadi kita harus sesuaikan jadi second kayak gitu ini aku convert hour nya jadi second nah terus habis itu tinggal dicoret-coret aja kita dapat ini keaksennya kayak gini nilainya dengan satuan yang diinginkan lagi ada yang kurang jelas mencetna dulu ya C bentar oke gak apa-apa ken separately mother yang diinginkan nilainya kali lapsi mungkin yang diinginkan button 26 Ya mungkin hari ini emang agak banyak sih ini yang mau dibahas soalnya Jadi ya aku tak bahas minggu depan takutnya nanti ketinggalan materi lainnya jadi semangat guys Dia mau nanya C, kak aksen sama k value nya sama atau enggak beda ya Gimana kak aksen sama k value nya sama sebenernya cuman beda unit gitu bagaimana Ya sebenernya kan itu kan sama cuma dia kan yang satu dalam Atau tekanan yang disini dalam C ya sebenernya sama Oh karena dikalikan sama T itu ya C Ya soalnya kan kalau kamu tekanan sama konsentrasi itu kan gimana ya memang bisa dihubungkan Tapi kan bukan serta-merta itu P sama dengan konsentrasi tuh jadi akhirnya kanya harus ngikut juga Kayak gitu Oke thank you C Oh ya tadi mungkin ada yang tanya ini Karen tadi tuh tanya ini k aksen sama k itu sama tas gitu Ya itu sebenernya sama maksudnya kalau secara nilai memang dia enggak samaran Tapi gimana ya itu tuh cuman kayak pengaruh konversatuan aja sih Soalnya kan disini kan yang A yang soal A itu kan kita pakainya dalam tekanan loh Bentar Materinya nanti di share kok teman-teman Nah ini kan kalau yang A ini kan dalam tekanan Kalau yang soal B itu kan mintanya dalam konsentrasi Karena konsentrasi itu tidak sama seperti tekanan Tapi dihubungkan sama variabel lain Yaitu ada R sama T Sorry maksud aku konstanta lain Karena disini T nya konstanta Nah akhirnya K nya juga harus ngikut dikaliin sama RT Kalau dibuka persamaannya Kayak gitu Jadi Aku lanjut ya ke yang 2T10 Jadi yang 2T10 itu Yang 2T10 itu ceritanya tuh ada suatu sejarah N nonan Nah ini dia akan cracks Di suhu 1100 Kelvin Nah ternyata yang di 1100 Kelvin ini Dia tuh 20 kali lebih cepat Daripada yang di 1000 Kelvin Nah terus ditanyain Activation energy nya berapa Jadi disini kita harus nentuin dulu Kan tadi ada persamaannya Arhenius Terus itu kan ada Ini kan Ada 3 3 variable yang bisa digunakan Bisa dalam waktu Bisa dalam konstanta Reaksi Bisa dalam laju reaksi Nah karena disini tuh dia bilang 20 kali faster Berarti kan Sebenernya bisa sih kalian pakai konstanta Atau pakai waktu sama aja Tapi karena Ya aku anggapnya ini tuh lajunya 20 kali lebih cepat Jadi aku pakai yang R Kayak gitu Nah terus kita disini harus menentukan dulu Kalian mau yang Satu itu yang mana Yang dua itu yang mana Karena Jangan sampai kebalik Karena ini tuh ada seper Dan disini tuh Ini kan awalnya R2 per R1 Nah nanti tuh disini tuh jadi T1 Seper T1 Men seper T2 Jadi kalian jangan sampai kebalik Kalau kalian sudah nentuin satu yang ini Ya jangan sampai kebalik Nah Ini aku nentuin Yang satu itu yang 1000 Kelvin Yang dua itu yang 1100 Kelvin Nah jadi kan Yang R2 nya Pada 1100 Kelvin Itu kan 20 kali faster tuh Jadinya kan aku bisa anggap 20 kalinya R1 Kayak itu Terus per R1 Sama dengan E Nah R nya nanti kita masukin Disini tuh Aku pakai 8,314 Karena satuannya tuh Joule per moka Kalau nggak sama Jadi Dia nanti tuh Bisa masuk gitu Bisa untuk Satuannya energi aktifasinya nanti Joule per mol Kayak gitu Nah Karena disini aku juga pakainya Kelvin kan Jadi aku pakainya yang 8,314 Nah Terus habis itu T1 nya kita masukin 1000 Kelvin T2 nya kita masukin 1100 Kelvin Jangan kebalik Kalau kebalik nanti hasilnya minus Ya gitu Nah Oh iya Satu lagi buat energi aktifasi itu nggak bisa minus Teman-teman Karena kalau Kalian lihat grafik itu pasti kayak Belum-belum naik gitu Nah Kayak parabola gitu Nah Jadi terus kita temukan hasilnya Energi aktifasinya itu sekian Joule per mol satuannya Ya gitu Pokoknya Aku juga mau pesen kalau di Ini Di TRK ini Jangan Menyepelekan satuan sih Soalnya Satuan itu kan banyak tuh Misalnya kayak konsentrasi aja ya nggak Melulu kayak Mal per liter Emang paling umum mal per liter Tapi Banyak yang lain-lain Jadi Kalau kalian Sudah bisa membayangkan di otak Satuannya ya terserah kalian Tapi kalau nggak bisa Mending dijabarkan aja semua gitu Satuannya Ada yang mau ditanyakan 2.10 Sorry Kalau nggak ada Aku lanjutkan ke 2.11 Nah 2.11 ini sebenarnya Agak ribet Tapi nggak apa-apa Nah Ini ceritanya itu Ada Ya ini sebenarnya ceritanya nggak penting sih Yang penting ini Jadi dia tuh ada kayak Apa sih ini Oh kayak semut gitu ya Nah pokoknya dia itu punya speed sekian Yang ada di tabel ini Terus habis itu temperature Oh ya Lagi-lagi jangan lupa satuannya Jadi dia disini kan speednya dalam meter per hour Kalian harus note itu Dalam meter per hour Terus habis itu kan ada temperatur Nah temperaturnya ini Dalam Celsius Jangan Salah satuan Ya gitu Nah terus dia tanya Activation Energy Represents this change Nah Kan biasanya kan tadi Kalau kita Yang pakai Apa Persamaannya Arrhenius Itu kan cuma ada 2 tuh Kayak LNR2 per R1 Terus seperti 1 Seperti 2 Nah tapi terus kan Kalau soalnya tadi Itu kan ada banyak Datanya Nggak cuma 2 Nah artinya kita harus pakai Alkuator Kita harus masukin datanya Ya gitu Kita pakai persamaan negresi nanti Nah Jadi Disini kita Toba buat Nah ini ada 2 cara Aku Jelasin yang cara pertama dulu Sebenernya sama aja sih Jadi Ini aku buka dulu Jadi intinya kita tuh ini Mengubah persamaan sih Supaya bisa Kayak kita dapat Y sama X Kayak gitu Sumbu Y sama sumu X Buat Garisnya nanti Nah jadi LNR2 per R1 Kan bisa aku buka Jadi LNR2 men LNR1 Sama dengan Bla 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 Sama Nah Terus Ini tuh jangan lupa Kalian Ini tuh anggapannya tuh Kayak misalnya Kayak Y2 men Y1 Terus X2 men X1 Kayak gitu loh Temen-temen Nah jadi ini kan aku bisa Anggap ini tuh sebagai Ini kan Sebagai sumbu Y Nanti Aku jelasin lebih lanjut Tapi ingat Pokoknya kalian tuh Ini misalnya LNR2 men LNR1 Ininya ya Harus konsisten Kayak gitu Supaya nggak bingung sih Jadi maksudnya Ini kan 2 kurangi 1 Nah ini tapi masih 1 kurangi 2 kan T1 Seperti T1 dikurangi Seperti 2 Nah jadi Supaya nggak rancu Aku tuh balik Balik dia tuh jadi LNR1 men LNR2 Supaya sama-sama 1 2 1 2 gitu loh Tapi ya terserah sih sama aja Pokoknya intinya nanti keluar tanda minus disini Supaya untuk Biar nggak rancu Kayak gitu Sebenernya kalau kalian mau LNR2 men LNR1 Tetepan ya nggak apa-apa Cuma kan nanti gradientnya kan jadi minus Kayak gitu Nah jadi aku anggap ini tuh kayak Y2 men Y1 Kayak gitu Nah ini yang X2 men X1 nya Jadi disini tuh Men LNR nya tuh sumbu Y nya Terus sama dengan Ini E per R kali seperti Nah disini Aku pindah minusnya ke yang bagian Men E Sorry E per R nya Jadinya LNR itu sama dengan sumbu Y Terus maksudku variable Y Terus nanti yang sepertinya itu variable X Terus yang men E per R nya itu slope nya Atau aku namain B disini Ada yang bingung nggak ya mungkin Itu cuma permisalan variable nggak si C yang T itu jadi T1 min T2 gitu maksudnya Soalnya kan gini kita kan nanti mau masuk ke kalkulator tuh Biasanya kan pakai kalkulator kita Nah itu kan kalian harus Nanti kalau di kalkulator itu kan pasti ada kayak Y sama dengan A plus BX Kayak gitu Nah kalian kan harus tentuin yang sumbu Y nya yang mana Yang sumbu X nya yang mana Kayak gitu Thank you Jay Nah Ini yang cara pertama Kayak gitu Kalau kalian nggak paham mungkin bisa lihat kesini Nah jadi kan persamaan Arhanius kan ada dua tadi Yang equation 34 35 ya kalau nggak salah Nah itu Ini yang persamaan yang 34 itu Yang K sama dengan K0 Kali E pangkat min E per RT Nah K0 disini tuh kayak sejenis apa ya Konstanta tapi bukan konstanta reaksi Dia kayak Ya sejenis konstanta gitu lah pokoknya Dia nggak ada setauku sih nggak berhubungan sama suhu juga Nah terus Aku mau Tujuanku tuh mau mengubah Ini kan masih dalam bentuk K Konstanta reaksi tuh Nah ini aku mau mengubah ke Bentuk yang laju reaksi yang R Jadi kan Kalau kita tahu sendiri Biasanya kan R sama dengan K Kali CATB dan lain sebagainya Nah artinya untuk menjadi R K nya itu kan harus terkaliin konsentrasi tuh Tapi kan kita nggak tahu Ordenya berapa Jadi ini tak anggap kayak FC Suatu fungsi dalam C kayak gitu Karena aku nggak tahu dia ordenya berapa Dan aku yang nggak tahu Dia tuh CA atau CB atau yang lain sebagainya Jadi aku anggap FC Nah Karena ruas kiri tak kaliin FC Jadi ruas kanan Kan harus tak kaliin FC juga tuh Nah setelah itu Yang ini bisa aku Jadiin R Yang K kali FC nya ini Bisa aku Jadikan kelas di reaksi Nah terus habis itu Ini masih tetap sama K0 FC dan lalala Nah terus habis itu aku learn kan Di dua sisi Aku tambahin learn Learn R sama dengan learn Blblblblblblblblbl ini Nah Terus learn nya ini Kan bisa aku pecah kan Learn itu kan kalau Misalnya ada learn sesuatu dikali Kan kalau aku buka Itu kan jadi plus Nah ini Ini jadi aku Aku pisahnya disini K0 FC Ini aku pisah Jadi learn Dalam kurung besar K0 FC Kali E Pangkat main E Per RT Nah jadi aku kan bisa pecah Jadi learn K0 FC Ditambah learn E Pangkat main E Per RT Kayak gitu Nah Learn E Itu kan sama aja Cancel out Sama aja hilang loh Tapi ini turun ke bawah Jadi main E Per RT Ini secara matematis Saja sih teman-teman Nah Abis itu Ini aku pindahin ke depan sini Jadi learn R Sama dengan Main E per R Kali seperti Nah ini aku pisah Karena sepertinya Ini jadi suatu variable Nanti jadi variable X Jadi aku pisah aja Biar gak bingung Terus abis itu Ini learn K0 FC nya Ini kayak Bisa kita anggap A gitu loh Nah Terus Masih sama Main E per R nya itu Kita anggap sebagai slope Atau kita namakan B Biasanya kalau di kalkulator Nah kan kita sudah dapet toh Ini kan sama Sumbu Y nya itu learn R Sumbu X nya itu seperti T Nah jadi terus kita masukin ke sini Tadi kan kita kan tahu di datanya Yang disoal itu Sama T dalam Celsius Nah kita akan ubah R nya atau speed nya tadi itu Menjadi learn R Terus habis itu T nya kita ubah jadi seperti Tapi disini aku mau buat Seperti nya itu dalam satuan 1 per Kelvin Kayak gitu Ya ini cuman buat ini aja sih Nanti R nya kan kita pakenya di 8,314 Jadi kita harus pake satuan Kelvin Buat T nya Tapi yang learn R nya Satuannya berarti sudah hilang Kayak gitu Nah ini tinggal kita ubah aja sih Kayak gini Jadi Learn 150 Learn 160 Dan lain sebagainya Sampai bawah Terus Ya sama hal nya Yang seperti Tapi nanti T nya Kita ubah ke Kelvin Jangan lupa Jadi ditambah 2,7,3 Kayak gitu Udah kan kita dapet data Terus kita plot Di kalkulator Kayak gitu Mungkin ada yang Bingung caranya plot Di kalkulator gimana Atau spam semua Bisa C Oke Ini ada yang bingung langsung tanya Gak usah kayak malu gitu Maksudnya Semua pertanyaannya kalian tidak ada yang Bodoh kok buatku Kayak gitu Nah Terus dari situ Kan kita tadi plot kan X status Y nya Nah itu Nanti kalau dari kalkulator Kalian bakalan dapet slope nya Nilainya segini Tadi kan jangan lupa Slope nya itu main E per R Ada main nya jangan lupa Nah Terus main E per R sama sekian Nah nanti E nya sama dengan ini Dikaliin R Nah R nya tadi ya Karena aku sudah pakai Kelvin juga T nya Jadi aku pilih 8,714 Tapi kalau kalian tetap Celsius Jadi sepertinya ya Kalian pakai R yang lain Tapi kan aku Maksudnya Kalau di Leven Spill nya kan Biasa pakai 8,714 Jadi ya Iya itu aja Nah terus tinggal dikaliin aja Dapatnya segini Jul Kayak gitu Satuannya Juga jangan bingung Karena disini kan gak ada mall Jadi ya cuma Jul aja Kayak gitu Nah Ada yang mau ditanyain mungkin Cih Nanti ini videonya dikirim gak Cih Videonya Sinyalku jelek Putus-putus Oh gitu Nanti yang berkepentingan ceritaku aja ya Kayaknya gak Tak publikasikan Oke Siap C Nah Terus habis itu Udah Terus kita lanjutkan 2.16 Sebentar lagi selesai Jadi Jadi Si 2.16 itu Itu sebenernya kayak Kayak SMA Jadi 2.16 Nah ini Kalian mungkin pernah dapet Pelajaran laju reaksi di SMA Itu kan kayak Kalian tuh ada kayak tabel gitu loh Ini misalnya ada A tambah B Ini kan soalnya kan yang ini A tambah B jadi produk ini loh Nah kalian kan bisa dapet konsentrasinya A Tabel konsentrasinya B Terus habis itu tabel lajunya Nah ini ya sebenernya sama Cuma dia nyamping gitu Jadi cara bacanya Di saat Konsentrasinya A itu 4 Dan konsentrasinya B 1 Kemudian mereka dicampurkan Maka laju reaksinya mereka itu jadi 2 Kayak gitu Nah tapi kan disini Kita tuh disuruh menentukan order reaksi Order reaksinya A dan order reaksinya B Kayak gitu Nah caranya gimana Ini tuh Aku buat dulu Ini tadi kan aku Tadi kan nyamping tabelnya Ini aku buat kebawah Jadi anggap saja yang ini tuh Equation pertama Yang ini equation kedua Dan ini equation ketiga Nah terus Equationnya secara umum kan ini Men R A sama dengan K C A pangkat A C B pangkat B Karena kita belum tahu Ordenya dia itu berapa Jadi disini Goalsnya kita adalah Untuk mencari Nilai A kecil Sama B kecil Gitu Nah Sebenernya gampang ini Cuman kayak tinggal Coret-coret tak jaga eliminasi gitu Misalnya aku ambil Persamaan 1 Dan persamaan 2 Persamaan yang di tabel baris 1 Dan tabel baris 2 Nah kalau ada yang kayak gini Kalian itu Lebih enak itu Nambil yang Persamaannya tuh Banyak angka satunya Karena Kan nanti kan kita akan Membagi tuh Misalnya ini Kayak persamaan 1 Dibagi persamaan 2 Nah kalau pembaginya 1 Kan itu lebih gampang Itu loh buat kalian Nggak pecahan-pecahan gitu Jadi kalau Bisa kalian itu Cari yang Angka satunya banyak itu Kalian gunakan untuk menyelesaikan Ini Equationnya itu Nah jadi disini aku ambil Yang kedua Persamaan kedua Karena angka satunya dia kan banyak Nah ini aku jadikan dia Untuk pembaginya Nah disini Tinggal kita masukin aja sih Untuk persamaan 1 Kan main RA nya sama dengan 2 Terus habis itu CA nya kan 4 Jadinya 4 pangkat A Terus CB nya kan 1 Berarti kan 1 pangkat B Nah terus untuk yang persamaan kedua Sama Jadi main RA nya kan 1 Kita masukin Terus CA CA nya 1 pangkat A CB nya 1 pangkat B Kayak gitu Nah K nya kan sama kan Mau dia CA atau CB nya berapapun Mau lah dia berapapun K nya kan pasti sama Kayak gitu Nah jadi K nya bisa dicoret Terus habis itu Disini kan ada sama toh 1 pangkat B sama 1 pangkat B Kan sama bisa dicoret Nah jadinya nih disini tinggal 2 sama dengan 4 pangkat A Kayak gitu Jadi kita dapet A nya itu setengah Nah itu order reaksinya A Itu setengah Nah gitu Reaksinya Nah kita cari persamaan yang lain Kayak gitu Jangan pakai persamaan 1 sama 2 lagi pasti Kayak gitu Jadi kita pakai persamaan 3 sama 2 Sebenernya kalian mau pakai 3 sama 1 juga bisa sih Tapi karena Yang 2 banyak satunya Jadi aku pakai yang 2 selalu ada di bagian Pembaginya Kayak gitu Nah ini kan jadinya Sama halnya kayak tadi Tinggal kita masukin aja 4 sama dengan 1 pangkat A Kali 8 pangkat B Kita lihat di tabel ini kan Nah terus habis itu untuk yang Equation 2 nya sama kayak yang ini Kita tinggal cerit-cerit aja Kayak gitu Dapatnya B nya sama dengan 2 per 3 Ini order reaksinya B Kalau ditanyain order reaksi total Ya tinggal yang setengah ini Tambah 2 per 3 Kayak gitu Ada yang mau ditanyakan? Itu tabelnya selalu di Selalui kan Cik? Mana tabelnya selalu? Ya selalu diketahui Maksudnya dia Oke thank you Cik Sebenernya ada metode lain sih Kalau kalian mau Tapi aku kurang suka Jadi kalian itu Ambil satu persamaan Terus Kalian itu Cari K nya Kayak gitu Tapi Kalau di soal ini Enggak bisa sih Kayak E Soalnya yang pangkatnya B ini Belum diketahui Tapi nanti kalau di Kasus-kasus lain itu Biasanya ada yang pakai cara kayak gitu Jadi kita tuh cari nilai K nya Kalau di sini kan lebih enak K nya Dicoret-coret aja kan Kayak gitu Nah terus Aku lanjut ya Ke Ini Yang ini agak ribet Tapi ini Gak susah kok sebenernya Jadi yang Soal terakhir Itu Nomor 2 2-3 Nah jadi tuh ceritanya Di sini tuh ada Ini Kayak Mekanisme enzim gitu Sorry Maksudnya Mekanisme reaksi Yang dikatalisis oleh enzim Jadi di sini tuh Ada 2 jenis Ada punyanya Michaelis Mantan ini atau Aku singkat MM ya Terus di situ ada punyanya Brick sama Helden Atau aku singkat BH kayak gitu Nah Ini tuh Mereka tuh beda di bagian sininya Yang dimunyanya Michaelis Itu dia itu Pakai Yang namanya K besar K besar itu adalah Konsantan keseimbangan Kayak gitu Keseimbangan Nah itu Biasanya Konsantan keseimbangan itu Dipakai kalau Ada reaksi reversible Reaksi bolak-balik Jadi dia cuma dipakai di sini Kayak gitu Nah Rumusnya itu K nya itu sama dengan ini Produk Dibagi reaktan Biasanya dipangkatin Sorry Konsentrasi produk Dibagi konsentrasi reaktan Biasanya dipangkatin sama Koefisiennya dia Tapi di sini kan Koefisiennya 1 semua Jadinya X pangkat 1 Dibagi A kali E Kayak gitu Pangkat 1 semua kan Nah ini terus dia juga diketahui Ada E0 E0 ini berarti Anggapannya kayak Konsentrasinya enzimnya Pada awal Itu sama dengan Dia tuh Bisa jadi 2 Ada yang tetap jadi Free enzim Atau E Atau dia tuh Kayak terikat gitu nanti Yang disebut sama X Nah Itu buat yang Michaelis Nah kalau yang berdix ini Dia itu Pakai asumsi Ini Perubahan X Konsentrasi X terhadap T Itu sama dengan 0 Nah ini bisa kita sebut sebagai R Karena kan dia kan perubahan loh Perubahan Kan ini kan sama kayak dcx dt Nah itu bisa kita sebut Sebut sebagai Rx Sama dengan 0 Kayak gitu Nah terus ini dia sama Persamaannya ini Yang E0 Sama dengan E Tambah X Kayak gitu Nah sekarang dia tuh mau tanya Nah Laju reaksinya A Kalau di Tulis dalam A Dalam A E0 K1 K2 dan K3 Kayak gitu Nah Mungkin Ada yang mau jawab Men R A nya gimana Oke kalau ditulis kayak yang sebelumnya nggak bisa raja yang K1 kali apa aja terus dikurangi dari kota itu K2 tergantung posisi dia A itu kan sebagai akatan gitu Ya bener kok kayak gitu Oh Ya Bunyinya Bunyi rate equation nya Berarti min R A sama dengan Ya min R A sama dengan Min K1 kali CA kali CE Tambah K2 kali CX Harusnya Itu kamu tadi min R A atau R A Min R A Salah ya Ya kurang bener Yang lain mungkin Udah hampir bener loh Berarti min nya dihilang kan Ya 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 bener Min nya dihilangkan ya teman-teman Jadi Ehm Ini loh Ini aku Apa C nya aku tulis dalam Korong siku ya Soalnya kalau C itu kayak Agak ribet soalnya ini kan bersamaannya agak panjang Nah itu Jadi kita lihat dulu Sebenernya A Itu kan dia ada di dalam reaksi repersibel tuh Oh ya sorry Ini yang soalnya A ini ada Punya yang Michaelis ya Nanti yang soalnya B itu baru yang punya fix Nah yang A ini tuh Kalau kalian lihat disini Itu kan A jadi reaktan Tapi sekaligus dia itu jadi produk Karena Dia reaksinya bolak-balik Jadi kalau reaksi ke kanan Berarti dia kan jadi reaktan Yang K1 itu Tapi kalau dia reaksi ke kiri Dia itu jadi produk Kayak gitu Nah Jadi aku bisa tulis kayak gini tuh Men R A Atau laju pengurangan A Itu sama dengan Kalau laju pengurangan kan artinya R A nya itu dilihat sebagai reaktan Jadi aku Ini kan dianggapnya kan reaksi elementer kan Jadinya K1 Kali A kali E Kayak gitu Konsentrasi Kali konsentrasi A Kali konsentrasi E Kayak gitu Nah Tapi Dia kan juga Ada reaksi baliknya kan Nah dia kan disini dianggap sebagai produk Makanya Dia tandanya jadi minus Kayak gitu Maksudnya Disini kan sudah ada main R A tuh Jadi kalau disini kena minus lagi Itu kan sama aja Plus kan Kan minusnya kan ilang Jadi kayak sama dengan R A sama dengan K2 X Kayak gitu Nah tapi kita jadikan satu sama yang ini Sama yang K1 A E ini Bingung gak ya? Berarti tergantung definisi di depannya itu sebagai laju pengurangan Atau laju pembentukan gitu ya? Iya Oke Ya kan itu kan soalnya dimintanya main R A Tapi kalau nanti soalnya dimintanya R A plus R A Jadinya K2 X Sorry Plus K Ya Plus K2 X Minus K1 A E Gitu Tinggal ini aja sih Kalian mau lihatnya dari sisi pengurangan atau dari sisi pembentukan Kayak gitu Yang lain mungkin ada yang bingung gak ya? Kira-kira Kalau gak ada yang bingung gak lanjutin Bentar Nah Terus habis itu disini kan masih yang punya nama Ekelis tuh Kan tadi kan dia tuh ada bilang K Itu sama dengan ini kan X per A E Nah K itu juga bisa ditulis dalam bentuk konstanta reaksi Jadi dia tuh konstanta yang ke kanan per yang ke kiri Kayak gitu Itu nanti ada lebih jelasnya lagi di babiga sih Tapi ya ini karena mengerjain soal ini perlu itu Jadi aku singgong sedikit Gitu Jadi sama aja kayak K1 per K2 Nah Terus Nanti disini itu X Kan aku tuker-tuker Jadi kayak gini kan X sama dengan K1 per K2 kali A kali E Nah Setelah itu E nya Aku substitusi dengan persamaan yang ini Ini kan sama ya Punyanya Frix sama punyanya Michaelis kan sama Jadi E nya aku substitusi E sama dengan E0 men X Kayak gitu Nah setelah itu X nya aku keluarin semua Pesisi sebelah sana Jadi dapet ini Persamaan ini Oh iya sebelumnya Aku lupa jelasin Kalau ini tadi kan men R A tuh Men R A nya ini kan tadi mintanya soalnya dalam A E0 K1 K2 K3 Nah berarti Yang harus kita hilangkan kan yang E sama yang X ini Karena Ini gak boleh ada di soalnya Yang tadi diminta Jadi Goals nya kita adalah kita tuh menghilang Sorry Mengganti E sama X nya itu dengan sesuatu yang lain Yang diperbolehkan dalam pertanyaannya Kayak gitu Artinya kita mencari X dalam bentuk lain Dan juga kita mencari E dalam bentuk lain Kayak gitu Sorry aku kelupakan Nah jadi Kita ini ceritanya mau ganti X Yang disini Kalau kalian mau Ininya E juga gak masalah Maksudnya Ini kan bisa kalian ganti jadi Jadi E kan sebenernya E sama dengan blablabla itu juga bisa Tapi pakai persamaan ini ya bisa Sama aja Jadi nanti ini E nya aku cari dari yang persamaan E0 main X Karena X nya tadi udah ketemu kan Disini Nah ini Aku pakaiin kesitu Jadi kita sudah dapat X sama dapat E Nah kalau sudah dapat X sama E Kita tinggal masukin kesini aja buat ganti Ini biar Dalam A E0 K1 K2 K3 Kayak gitu Dipastikan juga di dalamnya sini Ini misalnya ini X kan Kalian pastikan di dalam sini tuh Sudah gak ada E lagi Atau X lagi ya gitu Ini kan sudah diperbolehkan semua kan A E0 Nah sama halnya dengan yang disini Ini juga sudah diperbolehkan semua Dari yang ditanya Nah setelah itu Kalian substitusikan kesini Dapet ya dengan RA nya kayak gini Panjang Ya kayak gitu Itu yang Michaelis Ya sebenernya konsepnya sama sih Sama yang Briggs ini Cuma kan dia kan yang diketahui beda Dia maunya ini DCXDT sama dengan 0 Nah jadi Yang tadi aku sudah bilang DCXDT sama dengan 0 Ini tuh Apa namanya Bisa kita sebut tuh sebagai RX Ya gitu Soalnya Dia ini plus RX Karena dia tuh DCXDT Bukan main DCXDT Karena dia DCXDT Jadi dia RX Nah RX ini gimana RX nya sama kayak yang tadi main RA tuh loh Tapi disini X nya Yang kita lihat Kan disini X itu bisa Berlaku sebagai dua kan Dia bisa berlaku sebagai Produk Kalau reaksinya K1 Dan dia bisa berlaku sebagai reaktan Kalau konstantanya K2 Kayak gitu Nah Jadi Selain itu Selain direksi yang ini Dia tuh juga Ada direaksi yang kedua Sebagai reaktan Nah artinya disini dia tuh ada tiga Rate equation nanti Dipunya X itu Yang pertama yang K1 Yang K1 ini kan Dia kan sebagai produknya K1 kan Jadi dia Tandanya plus K1 kali AE Oke Nah tapi Nah tapi Buat yang di K2 Dia kan menjadi reaktan Nah Makanya dia minus Minus K2X Sama halnya dengan yang K3 Dia juga jadi reaktan B2 Ini nulis Apa Nulis ininya cuma yang direaktan aja ya Jadi misalnya ini A sama E X nya gak udah ikut Karena Ceritanya yang di K1 ini kan Si X nya kan jadi produk Jadi yang kalian tulis itu yang di bagian reaktannya aja Yang ini Karena yang mempengaruhi laju pembentukannya X itu kan reaktannya Tapi ketika dia di K2 sama K3 Karena dia yang jadi reaktan Maka dia yang ditulis disini X nya itu Nah Terus sama dengan nul Ini kan Sama dengan nul Nah Karena itu Udah bisa dituker-tuker aja sih ini Tinggal kayak memainkan persamaan gitu Jadi ini aku tuker K2 sama K3 nya ke sisi yang sebelah sana Terus ini E nya Aku substitusi dengan K0 dan X Yang persamaan yang ini Yang ini Nah Terus kan berarti Sekarang Aku itu mau nyari X X nya itu apa Kayak gitu Nah Terus ini berarti aku tinggal mengeluarkan X nya kan Ini aku keluarin aja Ini aku keluarin terus aku pindah ruas Kayak gitu sih Ya tinggal di puter-puter aja ini ya persamaan nya Sampai nanti kita dapatkan X sendirian Kayak gitu kan Karena kita mau Mereplace X sama E nya Karena gak boleh ada di soalnya Kayak gitu Ada yang mau tanya lah Halo C Ya Itu Ninja W Pengurangan X Atau Atau Pembentukan X Soalnya aku nyoba toh Tapi Bunyaku tuh yang ruas kanan nya sama BCC semua Cuma Ruas kirinya tuh aku jadi main RX Gak apa-apa Kamu main RX itu gak masalah Soalnya kan sama dengan 0 tuh Kalau Bo G Kan nanti minusnya hilang Samai Kayak gitu D D Tapi Tapi ya Kalau Lebih Kalian mau Secara konsep benar Ya Kalian tulisnya RX Soalnya kan yang diketahui kan DCXDT Bukan main DCXDT Tapi sebenernya kalau itu sama dengan 0 Itu gak masalah sih Soalnya nanti pasti ya hilang-hilang sendiri Minus ya Kayak gitu Nah Udah Kita kan dapet X tuh tadi Nah terus lebih situ Ini main Eh sorry E E nya tuh E0 Main X kan Nah Tinggal kita substitusi X nya dengan yang tadi sudah kita dapet Nah sekarang kita kan dapet X dan kita dapet E Semuanya dalam Karyabel yang diminta gitu loh A, E0, K1, K2, K3, K3 Jadi sudah gak ada masalah kan Yaudah tinggal kita masukin aja Ke Situ Ke ini tadi kan Sorry Sama lah ya main RA nya sama yang Michaelis ini Jadi kan ya Ini tuh sama aja Nah Kita tinggal masukin aja E sama X nya Jadi kayak gini Situ Udah mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Kalau gak ada Ini soal terakhir kok Beneran 2.8 Nah Jadi Yang D2.8 itu ceritanya itu kan ada Ini tuh N2O Jadi N2 tambah setengah O2 Nah Ini Dia tuh tanya Sebenernya kan soalnya kan simple Dia tuh tanya Berapa order reaksinya terhadap N2O dan terhadap overall Samaannya tuh ini Udah dikasih kan di soal Persamaan reaksinya tuh ini Nah Tapi kalau kita lihat kayak gini Itu kan Kita kan gak isah tuh Gak isah mengetahui Ininya Order reaksinya Karena kan Dia ada kayak Tanda plus disini Dan dia tuh plus 1 Nah Untuk kasus yang 2.8 ini Special case itu Kita harus kayak Menspesifikan kondisinya Jadi misal ini Untuk kasus yang pertama Itu Kita spesifikan N2O nya itu sangat besar Kayak gitu Nah Ketika N2O sangat besar Ini kan berarti 1 plus K2 Kali N2O Itu kan N2O nya sangat besar Jadi sampai Angka 1 itu kayak Bisa diabaikan gitu Karena dia sangat besar Nah Terus Karena Itu diabaikan Jadi kan kita bisa anggap Kayak ini K1 per K2 Kali N2O kan Dicorak Nah terus Order reaksinya Disini Itu Satu berarti Udah ketemu Dengan Catatan yang Angka 1 ini diabaikan Kayak gitu Nah untuk yang kasus 2 Itu kita spesifikan Kondisinya untuk N2O itu sangat kecil Nah kalau sangat kecil Itu kan Artinya Dia itu kayak 0,000 Mungkin kayak gitu Jadi akhirnya Ini tuh kayak bisa diabaikan Nah Kenapa kok yang atas Kok gak diabaikan juga Kenapa yang bawah Yang diabaikan Ya karena Dia itu ada musuh ya Ada 1 Ada angka 1 ini Kalau yang atas ini kan Tidak tuh Jadi kayak Ya Yang atas ini ya tetep Tapi karena dia itu Ada musuh si 1 ini Dia tuh kayak gak ada Apa-apanya gitu loh Dibanding langka 1 Makanya dia diabaikan Kayak gitu Nah Karena diabaikan Jadi kita bisa dapat Persamaannya kayak gini Jadi order reaksinya 2 Itu Buat 2.8 Mungkin ada yang mau ditanyain Gak ada yang ditanyain ya Kalau gak ada Aku mau ngefoto dulu bener Mau screenshot Kalian Bentar ya Bentar ya Ya Sudah kok Jadi mungkin sekian Responisinya Kayak gitu aja sih Thank you yang udah join responsi Dan sorry kalau misalnya aku ada yang salah jelasin Nanti boleh dikoreksi Misalnya aku ada kayak salah jelasin Atau kayak gimana Gitu Salih teman-teman Thank you ya Thank you 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 Terima kasih.